Warga yang terus berdatangan untuk menghajar tiga anggota geng motor membuat polisi kesulitan untuk mengevakuasi ketiga pelaku. Meskipun telah mengerahkan puluhan personil polisi namun warga tetap menghajar pelaku. Kejadian ini berawal ketika salah satu warga yang menjadi korban penyerangan geng motor mengenali salah satu pelaku. Korban bersama warga kemudian mengepung ketiga kawanan geng motor ini. Kini ketiga anggota geng motor ini dibawa ke Polsek Bontonompo untuk penyelidikan. Ini adalah rangkaian dengan terjadinya pembusuran minggu lalu. Malam minggu lalu terjadi pembusuran di daerah Bontonompo. Kemudian tadi sekitar jam 8 malam diantara pelaku itu dikenali oleh korban. Kemudian terjadilah hal yang tadi kita saksikan bersama. Para pelaku ini diselamatkan masuk ke dalam rumah warga untuk namukan warga yang lain. Sehingga terjadi perkumpulan massa yang membuat kami kewalahan untuk mengopokasi. Terima kasih kerana menonton!